Intro Dengan adanya tujuh gerakan, keagamaan yang dicanangkan, pemerintah Kabupaten Cianjung berharap bisa diimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Hal itu dikatakan PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Hermann saat menghadiri sekaligus membuka program Santai Hilat atau Sanlat English in Ramadan Yayasan Al-Ihsan di Jalan Muhammad Nuh pada rekamis tanggal 23 Mei 2019. Dalam kegiatan itu pun PLT mencoba mengetes dua siswa dan siswi peserta Sanlat untuk menghafal tujuh gerakan keagamaan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Cianjur. Sementara Ketua Badan Pengelola Wakaf K.I.H.I.M.A.D. Luh J.H.I.M.A.D. menjelaskan kaitan dengan agenda Sanlat English in Ramadan merupakan program Sanlat satu-satunya yang ada di Kabupaten Cianjur berbasis bahasa asing atau bahasa Inggris. Untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan ini sebagai sahru talib sebagai bulan untuk pencarian wawasan untuk bagaimana meningkatkan kemampuan salah satunya berbahasa asing Inggris ini berdasarkan kepada salah satu kemanfaatan di mana orang menguasai bahasa asing itu ternyata sangat mudah sekali untuk mengikuti persaingan di dunia global gitu ya apa namanya ini sangat bermanfaat sekali nah tentunya saya melihat peluang ini di Cianjur belum ada belum ada kegiatan Ustaz Tengkilat yang core-nya itu adalah bahasa Inggris nah kita coba kegiatan yang rencananya akan diselenggarakan sampai dengan tanggal 27 Ramadan ini diikuti sekitar 135 peserta selamat menikmati